Intro Sebuah mitos sejatinya tidak lahir begitu saja. Ia telah melewati masa uji yang panjang, setidaknya lewat ilmu titen atau ilmu menandai yang dilakukan bahkan dari generasi ke generasi. Mitos seperti ini sudah diyakini sejak sang ibu mulai mengalami gejala-gejala awal kehamilan. Yang paling jamak terdengar adalah mitos-mitos tentang makanan bagi ibu hamil, juga sudah diuji pengalaman para pembuat mitos tersebut. Toh kini medis membuktikan sejumlah mitos memiliki relevansi dengan kesehatan ibu hamil. Bukankah makanan adalah unsur utama kesehatan ibu hamil? Bukan sekedar mitos barangkali, makanan kesukaan ibu hamil menjadi penanda bayi yang akan dilahirkan. Seorang ibu yang gemar daging umpamanya, dipercaya sedang mengandung bayi laki-laki. Sampai jumpa lagi yang tipe ini. Sudah mengetahui sih. Pak? Ya, Mak? Apa lagi tipe, Mbak? Mama kan bisa lihat sendiri dong, Mak. Pak, beli naku sate daging dong. Ya, kok tumpah sih? Mama mau minta beliin sate daging? Biasa juga, Mbak. Iya, ini lagi hidang banget, Clara. Iya, tunggu sebentar ya. Di sekarang. Iya deh, iya. Pak, berangkat dulu. Yaudah, hati-hati. Buna Mama. Iya, Mak. Ya, itu betul katanya sih, seperti itu ya mitosnya ya. Tapi ngalamin itu saya juga. Ngalamin juga ya? Ngalamin. Jadi, waktu pas anak perempuan, ini sama yang sekarang, ini sawah ya, perempuan yang sekarang, itu juga saya gak begitu suka daging. Oh, gitu? Enggak. Tapi anak laki itu, saya gak begitu suka, bukan gak begitu suka, jadi malah gak doyan gitu. Berciam kambing malah. Oh, daging kambing sebenarnya, sebenarnya sama sekali gak suka. Sama sekali, tapi pas ketika si ini, kakaknya, ini ya, laki ini, itu benerlah menarik kambing. Oh, iya? Iya, nasi burung kambing, sate kambing, kayak keluar anak laki. Oh, gitu. Jadi, ngalamin. Perjayaan-perjayaan, ternyata ngalamin untuk perempuan, sukanya sayur. Sayur. Tapi kalau yang laki, ternyata daging. Mas, saya pesen sate daging sapi-nya. Ternyata daging sapi-nya, ya. Eh, ayuan. Eh, maaf. Tiba, kak? Iya, pak. Kak? Ya, minta beli sate. Iya, istri-istri saya minta beliin sate daging sapi. Gak biasanya, dia, minta beliin sate daging sapi. Serius, ah? Serius? Jarang-jarang, minta beliin sate daging sapi. Wah, denger-denger nih, ayah. Kalau istri yang lagi hamil, nyidamnya pengen makan daging, itu tandanya anaknya laki-laki, ah. Gak bener, pak. Iya, serius. Alhamdulillah. Iya. Makasih, pak. Iya. Makasih jangan sama saya, ah. Sama Allah. Iya, pak. Iya, pak. Iya. Ini sate-nya udah jadi. Oh iya, jadi berapa? 30 ribu. 30 ribu. Sebentar, bu. Iya. Oh iya, pas banget ya, bu. Iya. Makasih ya, bu. Iya. Ma? Ma? Iya, pak. Eh, udah dapet sate-nya, pak. Dapet dong, ma. Ini spesial buat mama. Ya ampun, calon anak papa. Kira-kira kita kasih nama siapa ya, ma, ya? Hmm, apa Budi, Pak Rian, apa Yudi, kak ya? Papa kenapa sih? Tiba-tiba ngomongin nama anak, laki lagi. Iya, ma. Tadi tuh papa ketemu sama papan. Dia bilang, kalau istri lagi ngidam daging, itu biasanya anaknya laki-laki, ma. Si papa percaya aja yang kayak gituan. Mau anaknya laki-laki, mau anaknya perempuan. Yang penting tuh anak sehat. Udah, ah. Mau, maka. Ayo pakein dulu. Iya deh, ayo. Seorang ibu yang sedang berbadan dua tentulah harus dijaga dari segala hal. Secara fisik, selain kesehatan juga asupan gizi. Dari sisi batin pun dijaga tetap stabil kondisi psikologisnya. Sejatinya, hal ini sudah merupakan hal yang mesti dijaga selama kehamilan. Tapi faktanya, selalu ada mitos di sana. Ayo, waktu saya hamil 9 bulan. 8 bulan, kalau nggak salah, sebelum melahirkan. Itu belum lama. Setelah itu kejadian saya melahirkan. Jadi saya seolah-olah pas di diri itu kayak di kekep manusia yang besar gitu, sampai saya nggak bisa nafas. Nah itu pernah saya ngalamin apa, itu ada roh jahat yang masuk ke diri saya, saya juga nggak ngerti. Saya memang nggak pernah ke orang pinter. Ini cerita 23 tahun yang lalu ya. Pada saat itu saya melahirkan anak laki-laki, itu anak normal. Nangis, biasa seperti anak biasa ya, normal pada umumnya. Pada saat maghrib, itu ada pengunjung pasien sebelah datang ke kamar saya, kira-kira tiga ibu-ibu lah, saya nggak kenal ibu-ibu itu. Nah dia bicara sama saya, ibu anaknya ganteng banget, banyak bulunya, oh iya makasih ibu. Setelah ibu-ibu itu melihat anak bayi saya itu, ibu-ibu keluar, lalu saya melihat ke bayi saya itu, tiba-tiba bayi saya itu biru. Tapi anehnya, setelah satu minggu dirawat ya, tapi dicek ulang kembali itu normal gitu. Saya juga nggak tahu itu pengaruh dari, ya mitos-mitos orang-orang dulu ya, kalau maghrib itu jangan sendiri, anak bayi dilepas sendiri, atau harus dipangku sama ibunya. Saya juga itu nggak paham, apakah itu memang anak saya sakit, atau memang pengaruh dari gaib-gaib itu, aku juga nggak ngerti sampai sekarang. Mitos pada akhirnya hanya menjadi upaya mengingatkan. Misalnya saja, dilarang menguliti binatang karena bisa terinfeksi bakteri. Nyangin gitu ya, nyangin atau nggak ingin, motong-motong ayam, motong-laingin, bersihin sisik ikan, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya, betul-betul saya nggak terlalu ketakutan atau apalah gitu, khawatir gitu. Nggak sih, maksudnya ya masak-masak aja seperti yang tadi aku bilang, aku masih ke dapur, masih bersih-bersih juga. Sebetulnya tidak ada informasi valid ya, seseorang yang hamil, lalu kemudian misalnya suaminya tukang kambing, tukang daging. Gimana? Kalau pedagang kambing yang tiap hari diharus memotong kambing, lalu kemudian dengan memotong kambing, akhirnya si bayi jadi cacat. Ya coba aja dicek tuh, anak-anak tukang kambing. Kan seperti itu. Alhamdulillah banyak yang sehat. Nah, tapi kalau mitos itu diyakini, maka dia menjadi satu keyakinan yang bisa jadi doa nantinya. Nah, gitu loh. Wah, kalau sampai begini-begini-begini, nanti anak cacat. Nah, itu sudah menjadi satu hal yang dia yakini. Akhirnya, kita ada satu ungkapan. Hadis Qudsi, Aku tuh gimana perasangka hambaku? Nah, kalau kita berperasangka dengan begini akan cacat, ya bisa jadi cacat. Tapi bukan karena satu sebab itu. Sahabat saudara yakini begitu sih. Nah, jadi keyakinan itu yang harus kita perbaharui. Kalau Anda tukang kambing, Anda potong kambing, Anda sembelah kambing, ya sembelah saja. Istri Anda hamil, ya nggak ada masalah. Jangan diyakini. Setelah motong, anak cacat. Nah, keyakinan itu yang akhirnya membuat anak bisa jadi cacat gitu. Kan jadi kayak doa jadinya. Makanan tentulah sangat berpengaruh pada janin yang ada di dalam rahim. Itu sebabnya, seorang ibu hamil dianjurkan mengonsumsi makanan tertentu demi kesehatan dirinya juga janin di dalam rahimnya. Konsumsi susu kedelai misalnya, atau air kelapa hijau yang mitosnya membuat kulit si bayi bersih menjadi keyakinan semua orang. Kalau yang ketiga maka aku enak ya, tapi kalau yang pertama, aku minum air kelapa hijau. Ya tapi kemarin lagi itu mitos kayaknya, ya kayaknya sih saya juga nggak ngerti. Ya kulitnya coklat. Terus yang kedua, minumnya susu kedelai. Ya keluarnya lebih bersih. Lebih bersih, tapi kira-kira gimana ya itu? Masih dipertanyakan ya kalau itu? Iya, katanya begitu. Tapi ya kayaknya sih kalau misalkan nggak enak ya, saya gini gitu dua-duanya. Karena masih tetap ngikutin mitos. Oh masih ngikutin mitosnya? Lalu sama itu, ini kan kita pakai air es. Katanya mitosnya bisa bikin bayi cepat gede katanya. Oh kalau dikasih air es yang dingin-dingin itu bayinya bisa cepat gede. Air es gede katanya bisa cepat gede. Yang dingin-dingin kan? Iya, ini kan kebetulan aku juga lagi kejar pembangan sampai cukup ya. Jadinya udah, saya minum air es terus. Percaya nggak percaya? Percaya-percaya mitosnya begitu katanya. Iya, kalau positif diambil aja kali ya mbak. Itu juga mitos ya bayi putih itu bersihnya ya dari bayinya sendiri kalau bapaknya mohon maaf kulitnya hitam. Misalkan ya nggak mungkin bayinya, ibunya juga kulitnya hitam, nggak mungkin bayinya lahirnya kulitnya putih gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Minum air kelapa ya sebenarnya kita anggap aja seperti dia minum biasa. Jadi anggap putih gitu ya disarankan boleh-boleh saja, nggak juga nggak apa-apa. Tapi tidak membuat air kelapa itu tidak membuat bayinya putih bersih. Tapi mitos tidak selalu bersentuhan dengan hal-hal yang nyata. Demikian pula halnya dengan mitos ibu hamil. Ada sejumlah mitos yang justru bersentuhan dengan misteri di luar nalar dan bahkan menakutkan. Janin yang tiba-tiba hilang adalah salah satu mitos yang paling seram bagi ibu hamil. Yaitu saya ketemu dua pasien, bayinya hilang, tapi nggak bisa dibuktikan dengan medis. Dia merasa perutnya makin besar, merasanya nih ya. Jadi datang ke saya pas hamilnya at-herm, cukup bulan. Cukup bulan datang, kita USG nggak ada apa-apa. Saya nggak yakin, saya test pack, karena takutnya hamil masih kecil misalkan. Dia bilang, dok, tapi nggak dok, saya ini hamil. Berarti bayi saya diambil jin, dia bilangnya seperti itu. Tapi kita nggak bisa membuktikan gitu kan, karena pasien nggak pernah periksa. Yang kedua juga sama. Ini pasien nggak pernah periksa, dia datang cukup bulan aja. Cukup bulan kita USG nggak ada apa-apa. Tapi ini kenyataan dua pasien seperti itu, ini ada begitu, hilang bener-bener. Tapi nggak ada hilang yang datang kontrol ke kita, hamilnya 8 minggu, datang lagi 10 minggu, terus berikutnya 20 minggu, 30 minggu, terus hilang. Tiba-tiba tuh saya belum pernah nambil. Iya, sekali lagi, ada bayi dalam kandungan hilang, tiba-tiba hilang, diambil setan. Nah lho, apa iya setan doyan bayi? Setan tuh doyannya sesuatu yang jelek-jelek, yang bau-bau, dia doyan. Sama bayi dia nggak doyan. Udah capek dia ngurus anak setan, pakai ngurus anak orang lagi. Ini mitos. Sulit dibuktikan. Mungkin bukan janin yang saat itu ada dalam kandungan dia. Bisa jadi tumor. Atau, apa istilahnya? Yang bisa bikin perut itu jadi bengkak. Nah, bisa jadi tumor, atau penyakit, atau kegembungan, kebanyakan lemak. Nah, lemaknya hilang, jadi kurus. Jadi Alhamdulillah, lemaknya hilang, jadi kurus. Kalau bener-bener janin bayi dalam kandungan hilang, waduh, saya belum mendengar juga itu. Dan sulit rasanya, ya, kok bisa ada bayi, tiba-tiba hilang, diambil setan. Makanya saya bilang tadi, bisa saja itu merasa bayi dalam kandungan, padahal itu bukan bayi. Banyak sekali jawaban spekulasi tentang ini. Sehingga peran mitos menjadi sangat penting untuk diikuti. Meskipun terkadang tidak masuk akal. Sesungguhnya, mitos terdiri dari aturan-aturan yang baik. Seorang ibu hamil oleh karena sedang mengandung calon bayi, mesti dibatasi melakukan banyak hal. Nah, itu masuknya ke dalam hukum adat. Nah, dalam hukum adat, selama itu tidak bertentangan dengan agama, fine-fine saja, nggak ada masalah. Dan pada akhirnya kan, si ibu hamil yang tadinya dikhawatirkan kalau dia duduk di depan pintu rumahnya terkena atau terserang penyakit dari luar, akhirnya dia jadi nggak duduk di sana, dia masuk di rumahnya. Kita serahkan semua pada Allah SWT, banyak berdoa. Nah, mudah-mudahan semua bayi atau anak yang sedang dikandung dalam keadaan sehat. Walafiat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!